Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Naghmeduhu Nasta'im 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 Wa na'udzubillah Nishurur Anfusina Wasayyat A'amalina Min yedillah Falamu Dillah Wa min yudil Fala Hatiya Ashhadu An la ilaha illallah Wachtahu La shariya Wa ashadu anna Muhammad Al-Abdu Wa rasuluh Wa ba'du Wa kuala Allah Ta'ala Fi kitabin karim A'udzubillah Nasyawqan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya ayyuhalladzina Aman Taqullah Hakkot Wa la tamudunna Illa Wa antum Muslimun Wa kualan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ittakillah Min khais Ma'kuntah Fati'i Syai'at Al-Khasan Atta' Kampua Wa khaliq Kinnasa Fihulukin Khasanin Al-Khadis Yang terhormat Pimpinan Cabang Muhammad Giyah Kamatan Manyar Yang terhormat Pimpinan Cabang Aisyah Manyar Yang kami Hurmati Pimpinan Ranting Pimpinan Ranting Muhammad Giyah Pimpinan Ranting Aisyah Se-Cabang Manyar Ketua Urtum Ketua Amal Usaha Di Cabang Manyar Dan Semua Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Saya bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bisa Bersilat Ruhim Dan Keluarga Besar Mohamadiyah Yang ada Di Kecamatan Manyar Ini Merupakan Suatu Kesempatan Yang sangat Baik Bagi Kami Atau Saya Bisa Ketemu Dengan Orang-orang Mohamadiyah Di Kabupaten Di Kabupaten Batang Katakan Kesini Tapi Alhamdulillah Pimpinan Cabangnya Aluni Karang Sem Pimpinan PDM Aluni Haji Labbaik Juga Saya Waktu itu Menjadi Pemimpin Dari Pak Pak Toha Kemarin Haji Dengan Saya Dan Maaf Sebelum Beliau Menjadi Ketua PDM Adalah Tukang Pijit Saya Ketika Kami Di Mina Sering Di PDT Eh Enggak Tahunya Dia Menjadi Ketua Pimpinan Daerah Kersik Akhir Saya Sudah Minta Maaf Sebanyak Banyak Pak Toha Dulu Menjadi Tukang Pijit Saya Di Mina Sekarang Saya Enggak Berani Karena Kedudukannya Jembatannya Menjadi Tim Apa Yang Sampaikan Oleh Pembawa Acara Bahwa Memang Kami Atau Saya Kemarin Adalah Pelaksanakan Ibadah Umur Full Ramadan Mulai Awal Ramadan Sampai Tanggal Tiga Sawal Saya Di Kota Suci Mekah Dan Madinah Saya Ingin Membuktikan Bagaimana Situasi Puasa Di Tanah Suci Mekah Madinah Dan Bagaimana Situasi Aidul Fitri Di Kota Mekah Masya Allah Luar Biasa Kalau Sudah Puasa Baik Di Mekah Maupun Di Madinah Jamaah Itu Lebih Banyak Daripada Musim Haji Apalagi Ketika Sepuluh Ramadan Akhir Masya Allah Luar Biasa Kita Mau Ke Masjid Saja Satu Jam Sebelumnya Sudah Ditutup Jalan Merju Masjid Terpaksa Orang Itu Harus Salat Di Jalan Jalan Di Depan Hotel Di Depan Restoran Ya Sudah Begitulah Satu Raminya Kemudian Ketika Itu Saya Menyaksikan Bagaimana Idul Fitri Idul Fitri Di Kota Mekah Ternyata Idul Fitri Berbeda Dengan Budaya Di Tempat Kita Indonesia Ini Jadi Idul Fitri Di Tidak ada Apa-apa Sebagaimana Kita Melaksanakan Solat Jumatan Selesai Ya Sudah Gak Ada Yang Namanya Ijlanya Halal Halal Atau Silaturohim Antar keluarga Gak Ada Sama Sekali Sepi Itulah Saya Menangis Loh Wah Lebaran Kau Seperti Ini Kau Tidak Ada Kesan Bagaimana Keakrapan Antara Sesama Islam Sesama Muslim Kok Gak Ada Seperti Yang Ada Di Indonesia Jadi Alhamdulillah Dengan Mengetahui Perbandingan Itu Berarti Indonesia Insyaallah Lebih Baik Dalam Hal Menyambut Atau Pra Atau Sebul Apa Sudah Idul Fitri Saya Juga Pernah Di Mesir Selama 6 Tahun Ya Juga Sama Habis Lebaran Gak Ada Kegiatan Apa-apa Malah Kalau Di Mesir Aneh Habis Salam Lebaran Bukan Silaturohim Tetapi Mereka Datang-datang Ke Tempat Rekreasi Rekreasi Sama Keluarga Ya Saya Syukur Alhamdulillah Ketika Di Mesir Bahwa Orang-orang Indonesia Masih Membiasakan Budayanya Yaitu Silaturrohim Dan Alhamdulillah Ketika Saya Di Sana Mendatangi Bapak-bapak Yang menjadi Homestop Menjadi Lokal Stop Di KPRI Dan Itulah Kesempatan Bagi Saya Untuk Makan Enak Karena Ketika Menjadi Mahasiswa Makannya Gak Pernah Makan Ala Indonesia Makan Is Yang Begitu Kerasnya Bahkan Maaf Is Itu Makanan Semacam Roti Tapi Keras Ketika Saya Datang Jam Tiga Pagi Di Sugu Is Ini Manusia Apa Bila Tang Di Sugu Gini Saya Selempat Wom Orang Dikasih Pakai Begini Tapi Ternyata Setelah Saya Hidup Di Sana Sekian Tahun Justru Is Itu Kebanggaan Saya Kenapa Mengenyangkan Jadi Isiswa Atau Mahasiswa Itu Yang penting Kenyang Jadi Ketika Lebaran Kesempatan Untuk Unjung Mendatangi Bapak Bapak Indonesia Yang Ada Di Mesir Disitulah Ada Sob Kambing Sob Iga Dan Sebagainya Kesempatan Bagi Mahasiswa Untuk Mengenang Kembali Adat Silaturrohim Sesama Warga Muhammadiyah Sesama Orang-orang Indonesia Dan Makan Allah Indonesia Setiap Tahun Itu Para Hadirin Yang Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Hari Ini Pimpinan Ranting Muhammadiyah Manjar Seperti Diprogramkan Adalah Setiap Dua bulan Mengadakan Silaturrohim Dalam Rangka Kajian-kajian Keislaman Untuk Membawa Atau Menambah Keilmuan Dalam Beragama Oleh karena itu Saya gak mau kalah Untuk membuat Puisi Kenapa Saya Mendapat Laporan Kasihnya Orang-orang Muhammadiyah Setelah Dilantik Gerakannya Kurang Maka Isi Puisi Manuk Gelatik Cucuknya Diru Habis Dilantik Tinggal Turun Jadilah Bapak Ibu Sekalian Manuk Gelatik Cucuk Abang Bagi Lantik Mari Berjual Jadi Muhammadiyah ini Gak bisa Berkembang Kalau Dari Orang-orang Muhammadiyah itu Tidak Mempunyai Keinginan Giroh Untuk Membesarkan Muhammadiyah Jadi Sarana Silaturrohim Sarana Hal-hal Seperti ini Mengingatkan Kembali Apa Yang kita Lakukan Untuk Muhammadiyah Bapak Ibu Yang kami Hormati Bahwa Halal Dihalal Atau Silaturrohim Periode ini Sangat Memberikan Kesan Kepada Saya Karena Saya pada Waktu Sebelum Pemilu Diundang Di GDM Dan Waktu itu Saya Mendapatkan Titipan Salam Dari Pak Zianuddin Malini Tolong Pak Ditipkan Salam Kepada Warga Muhammadiyah Yang Gersik Ada Salah Satu Warga Muhammadiyah Yang Gersik Saya Sampaikan Jangan Sampaikan Itu Membuat Rame Gekir Gekir Orang Muhammadiyah Dengar Sik Akhirnya Saya Tidak Menyampaikan Berarti Ketika Ada Pilpres Pilek Atau Pil-pil Yang Lain Pilkabir Dan Bagainya Maka Saya Yakin Warga Muhammadiyah Tidak Bersatu Diaku Atau Tidak Kenapa Memang Muhammadiyah Itu Adalah Organisasi Yang Mestinya Independent Mestinya Dia Bebas Kemana Mana Silahkan Bisa Di Partai Pang Bisa Di Partai Kulkar Bisa Di Partai Ummah Bisa PKS Karena Diharapkan Warga Muhammadiyah Yang Ada Di Partai Itu Bisa Mewarnai Partai Menjadi Misi Visi Muhammadiyah Tapi Justru Ternyata Dengan Adanya Orang-orang Yang Di Berbagai Partai Politik Itu Ternyata Saling Jelek Menjelekan Yang Dukung Pak Prabowo Menjelek Jelekan Yang Mendukung Anis Yang Mendukung Anis Menjelek Jelekan Prabowo Begitu Begitu Juga Ada Yang Tidak Ke Prabowo Tidak Ke Anis Ke Ganjar Juga Menjelekan Yang Lain Padahal Al-Quran Sudah Mengindikasikan Wa Wa Atasimu Bi Hablillahi Jami'aw Walah Tafarro Karena Akibat Terpecanya Orang-orang Muhammadiyah Dibagi Partai Ternyata Tidak Membawa Baik Nama Muhammadiyah Dan Maaf Kemarin Apa Yang Diajukan Oleh Wilayah Untuk Mengusung Pak Zainuddin Pak Zainuddin Untuk Saat ini Gagal Untuk Menjadi Anggota DPRRI Dari Pemilu Pemilih Gersik Dan Lamongan Suaranya Hanya 90.000 Padahal Diharapkan 120.000 Ini Baru Menjadi Bisa Menjadi DPRRI Tapi Alhamdulillah Walpun Kadir Kita Muhammadiyah Dipang Gagal Untuk Menjadi Anggota DPR Tapi Ada Saudara Kita Warga Kita Muhammadiyah Dengan Melalui Parti Kulkar Bisa Menjadi Anggota DPRRI Yaitu Pak Habib Tinggal Kita Bagaimana Memanfaatkan Pak Habib Ini Kalau Dulu Ketika Profesor Menjadi VRRI Sangat Memberikan Kritik-kritik Kepada Pemerintah Untuk Muhammadiyah Untuk Menguntungkan Muhammadiyah Seperti Satu contoh Ada undang-undang Tentang Kesehatan Bahwa Setiap Amal Usaha Kesehatan Harus Mempunyai Yayasan Tersendiri Harus Mempunyai PT Tersendiri Sebagainya Dan Sebagainya Akannya Diperjuangkan Dan Sudah Cukuplah Muhammadiyah Sebagai Yayasan Itu Bisa Menaungi Aum Atau Amal Usaha Kesehatan Nah ini Diantara Manfaat Kalau ada Orang Muhammadiyah Menjadi Anggota DPR RI Oleh karena itu Pendukung-pendukung Pak Habib nanti Coba Pak Habib Bawalah Misi Muhammadiyah Di DPR Nanti Sehingga Muhammadiyah Itu Masih Bisa Menjadi Organisasi Yang Di Pertimbangkan Oleh Pemerintah Kita Bapak Ibu Yang Yang Menghormati Maka Dengan Adanya Silaturohim Hal Bekal Ini Setelah Adanya Pemiliran Itu Kita Saling Memaafkan Kita Saling Kosong Kosong Dan Marilah Kita Kembali Kepada Rumah Besar Kita Yaitu Muhammadiyah Berjuang Membesarkan Muhammadiyah Memajukan Muhammadiyah Dan Muhammadiyah Menjadi Organisasi Masa Yang Menjadi Pertimbangan Berat Oleh Pemerintah Jadi Kalau Seandainya NO Muhammadiyah Ini Bersatu Saya Pemerintah Akan Takut Dengan Dua Organisasi Ini Nah Oleh karena Itu Keaktifan Warga Muhammadiyah Di Pemerintah Ini Sangat Penting Sekali Untuk Mewarnai Pemerintah Jangan Sampai Warga Muhammadiyah Diwarnai Oleh Pemerintah Karena Kita Tahu Ada Penyakit Yang Namanya Penyakit Wahan Penyakit Wahan Itu Sudah Digambarkan Oleh Rasulullah Di Akhir Zaman Nanti Ada Penyakit Yang Namanya Penyakit Wahan Lapa Penyakit Wahan Itu Hubud Dunya Wakaroh Hyatul Maw Banyak Orang-orang Pinter Para Ulama Sedikiawan Kenapa Penyakit Wahan Lapa Hubud Dunya Mereka Yang dirai Pertama Adalah Dunia Ingin 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 Merai Jabatan Ingin Merai Kekuasaan Ingin Merai Tahta Harta Jadi Itu Yang dirai Bukan Yang dirai Itu Bagaimana Agama Allah Ini Bisa Landing Dan Penyakit Yang kedua Orang itu Takut Mati Takut Berjuang Untuk Memperjuangkan Islam Takut Berjuang Untuk Menegakkan Agama Allah Di Muka Bumi Ini Musuh-musuh Islam Sudah Berusaha Bagaimana Indonesia Yang mayoritas Penduduknya Islam Ini Hanya Namanya Saja Banyak Yang Merga Islam Tapi Bagaimana Rakyat Indonesia Ini Islam Nyah Lemah Itulah Kemudian Islam Diturunkan Derajatnya Dituduh Sebagai Organisasi Radikal Organisasi Wahabi Organisasi Teroris Ini Sebenarnya Nama-nama Yang mereka Buat Supaya Orang-orang Islam Indonesia Itu Akidahnya Semakin Lemah Kita Tahu Pada Zaman Presiden Joharto Maka Untuk Melemahkan Akidah Orang-orang Islam Itu Ada Istilah Asas Tunggal Sekarang Yang Berbeda Setelah Mereka Gagal Untuk Mengakses Tunggalkan Rakyat Indonesia Mereka Membuat Program Bagaimana Orang-orang Islam Indonesia Ini Tidak Islam Yang betul Betul Islam Kemudian Ada Program Dari Pemerintah Yang Namanya Moderasi Beragama Jadi Moderasi Beragama Digong-gaungkan Oleh Pemerintah Supaya Orang-orang Islam Itu Tidak Kokoh Tidak Kokoh Dalam Berislam Tadi Kami Sempat Ngomong-ngomong Di mobil Di akari Itu Akan Dibuat Perumahan Perumahan Di situ Akan Dibuat Dididikan Gereja Bagaimana Sikap Islam Yang ada Di sana Bagaimana Sikap Muhammadiyah Terutama Pak Taufik Ibn Tabangnya Mengijikah Kalau ada Gereja Di situ Mereka Mengatakan Ini Tanah Saya Sudah Saya Beli Ini Akan Saya Jadikan Apa-apa Terserah Saya Dan Situ Maaf Tanah Yang Dibeli Dari Orang-orang Islam Akan Ditempati Oleh Orang-orang Jina Dan Tentu Orang Jina Itu Tidak Semuanya Beragama Islam Maka Disitu Akan Dijirikan Sebuah Gereja Ini Sebuah Tantangan Bagi Muhammadiyah Manyar Kalau Seandainya Ada Gereja Di situ Apa Sikap Kita Pemerintah Mengatakan Modulasi Beragama Semuanya Agama Sama Gak Ada Yang Diutamakan Gak Mengutamakan Islam Kristen Atau Mungkin Ada Yahudi Gak Diutamakan Semua Serajarnya Sama Padahal Kita Mempunyai Keyakinan Bahwa Agama Yang Paling Benar Adalah Agama Islam Kita Memperjuangkan Agama Islam Ini Karena Ini Agama Yang Diridih Allah Siapa Yang Mencari Agama Selain Agama Islam Lah Yubbal Tidak Akan Diterima Amalan Amalan Yang Dilakukan Dan Inilah Termasuk Visi Muhammadiyah Harus Memurnikan Akhidah Kita Memurnikan Agama Kita Jangan Sampai Agama Kita Ditampor Aduk Dengan Agama Yang Lain Maka Kata Allah Kata Rasulullah Itakillah Hai Semakuntah Bertakwalah Wahai Umat Islam Wahai Orang Yang Beriman Dimanapun Kalian Berada Dan Tegakkanlah Islam Dimanapun Kalian Berada Bapak Ibu Yang Kami Hormati Jadi Memang Islam Ini Menjadi Makanan Yang Empuk Apalagi Islam Indonesia Yang Mana Mereka Itu Mempunyai Program Yaitu Melemahkan Akhidahnya Memiskinkan Rakyatnya Itu Program Dari Mereka Apalagi Muhammadiyah Dituduh Oleh Mereka Adalah Wahabi Padahal Wahabi Itu Sangat Beda Dengan Muhammadiyah Itu Semuanya Adalah Untuk Menghancurkan Muhammadiyah Karena Muhammadiyah Itu Adalah Organisasi Terbesar Di Indonesia Setelah Nahdudul Ulama Tapi Tapi Kita Tidak Yakin Apakah Seperti Itu Coba Mungkin Ada Dari Teman Muhammadiyah Itu Yang Melihat Kembali Di Resiti Apakah Betul Bahwa NO Itu Lebih Banyak Daripada Muhammadiyah Apakah Bukan Sebaliknya Muhammadiyah Warganya Lebih Banyak Daripada NO Kenapa Muhammadiyah Itu Lahirnya Lebih Dahulu Daripada NO Bapak Ibu Yang Gormati Jadi Dengan Adanya Silaturahim Ini Karena Apa Dengan Adanya Silaturahim Karena Kita Habis Melaksanakan Ibadah Puasa Yang Mana Kita Tahu Bahwa Tujuan Allah Memerintahkan Kepada Hambanya Untuk Melaksan Ibadah Puasa Tujuan Akhir Adalah La'al Lakum Tat Akun Supaya Kita Ini Menjadi Orang Yang Takwa Pertanyaannya Sudah Kita Bertakwa Pada Allah Apakah Amal Amal Kita Selama Ramadan Dikerima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kita Jadi Walaupun Allah Memerintahkan Puasa Yang Endingnya Agar Hamba Allah Menjadi Orang Yang Takwa Itu Harap Maka Para Ulama Memberikan Pengertian Takwa Dari Huruf Tak 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 Ibu Ibu Tua Ada Seorang Laki Laki Yang Mempunyai Diberikan Oleh Allah Lebih Istrinya Dari Satu Sudah Kepingin Tapi Karena Orang Takwa Takut Dengan Ibu Tua Tidak Kerani Orang Laki Laki Seperti Anda Termasuk Orang Yang Penak Termasuk Saya Katanya Orang Rom Kamu Jangan Mengaku Kiai Loh Saya Gak 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 Masyarakat Pun Tidak Memberi Saya Titel Kiai Kenapa Demikian Katanya Kiai Itu Saratnya Istrinya Harus Lebih Dari Satu Saya Gak Gak Apa Kalau Gitu Saya Tidak Meniru Bapak Saya Bapak Saya Istrinya Pernah Kawin Empat Pernah Kawin Empat Kali Tapi Yang Pertama Itu Istrinya Masih Umur Tujuh Tahun Ketika Itu Ayah Saya Mondok Di Pondok Tunggul Pondoknya Kia Amin Musuh Belanda Nampaknya Kia Amin Sudah Menatap Bahwa Yiman Ini Ada Orang Pinter Dan Alhamdulillah Memang Pinter Beneran Apal Koran Apal Banyak Hadis Menguasai Fikir Oleh Kiyamin Diambil Menantu Padahal Anaknya Itu Baru Umur Tujuh Tahun Hanya Sebagai Mahrum Saja Supaya Keluar Masuk Rumah Tuh Tujuh 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 Perkawinannya Itu Tidak Langgeng Tidak Awet Karena Orang Saya itu Orangnya Miskin Keluarganya Setelah Mereka Adalah Peluarga Berada Maka Dari Peluarga Itu Ada Yang Bukan Suka Dengan Ayah Saya Tapi Pak Kiyamin masih sangat cinta Dengan mantan Menantunya Manturah man Kue pegatan Gak apa-apa ambil anakku Tapi aku njaluk Aku ngelamat di kamu Supaya anakmu Engkau kok kawinu ambil anakku Akhirnya betul Masih ingat pesannya itu Akhirnya anak ayah saya Yang tertua kakak saya Kandung dikawinkan Dengan anaknya Kiyamin Yang namanya Muhammad Sabik Jadi Muhammad Sabik dulu adik Menjadi menantu Jadi ayah saya Kawin lagi sebanyak 3 orang Anaknya Kalau saya tidak salah hitung 29 anak Tapi jangan dibilang terwelo Dan Alhamdulillah Dari sekian anak itu Ibu pertama dan kedua Banyak anak Anaknya Yang menjadi pimpinan pondok Ada di Bogor Wadi Mubarak Ada di Jogja Taruna Al-Quran Ada di Solo Wulul Al-Bab Ada di Kelaten Nah Alhamdulillah di Patiran Juga ada Pondoknya Buzakiyah Dan pondok Karangasem Juga masih Tetap jaya Jadi anak sekian itu Akhirnya Menjadi orang semua Dan menjadi Orang-orang yang terpandang Karena Al-Qurannya Bahkan ada Jusunya kemarin Hapal Al-Quran Hapal Kutubusita Ada di Atal Bapak ini Yang hapal Kutubusita Jujunya Dimana ada Yang hapal Kutubusita Sampai Dipanggil oleh Kerajaan Dan akhirnya Diberi kesempatan Untuk kuliah Di Saudi Arabia Perempuan Anaknya Jadi Sekali lagi Bahwa Anak itu Sangat penting Karena menjadi Kadir Siapa Yang Tidak Mengkadir Anaknya Untuk menjadi Pemimpinan umat Itulah Kita yang Banyak salah Tadi Saya juga Ngomong-ngomong Dengan Yang Menjemput saya Pak Banyak Anaknya Toko-toko Muhammadiyah Itu Anaknya Disekolahkan Di negeri Ada Bapak-bapak Ibu-ibu Yang Anaknya Di sekolah Negeri Kenapa Kurang Percaya Dengan SD Yang Katanya Tiga Tahun Sudah Inden Tidak Bisa Menampung Seluruh Keinginan Orang tua Untuk Menyekolahkan Anaknya Di SD Tapi Ada Anaknya Pimpinan Yang Tidak Disekolahkan Di SD Itu Supaya Dirubah Image Seperti ini Mengatakan Bahwa Sekolah Di pemerintah Atau Di negeri Lebih baik Daripada Sekolah Di swasta Itu Manyak orang Tidak yakin Dengan Produknya Sendiri Padahal SD Ini Masa Allah Luar biasa Gaungnya Sampai Di Lamongan Terus Saya tanya Apakah Ada Lanjutannya Pak Setelah SD Belum Ada Ini Tanggung jawab Ranting Apa cabang Pak SD Ini Duanya Bukan Rantingnya Coba Kalau SD Ini Back Atasnya Harus Dihirikan Pak SMP Saya khawatir Nanti Kalau SD Baik Ga ada Lanjutannya Bujat Mana Duhanya Sudah Dijampingi Solat Fajibnya Ga Keluyuran Ga Muramare Kemudian Nanti Ke SMP Ga ada Lanjutannya Maka Akan Hancur Apa Yang Menjadi Handa Kita Pengalaman Di Karangaseng Dulu Ada Namanya MAK Madrasah Alia Khusus Atau Alia Keagamaan Waktu Itu MAK Kami Didikan Karena Pemerintah Merasa Kekurangan Ulama Jadi Kami Didikan Madrasah MAK Ini Semua Kurikulumnya Menggunakan Kitab Arab Bahasa Arab Dan Insyaallah Waktu itu Anak-anak Yang MAK Itu Bisa Dirasakan Bisa Membaca Kitab Kuning Bisa Akhlaknya Lebih Baik Mempunyakan Al-Quran Itu Karena Pemerintah Mengatakan Bahwa Ulama Kita Sudah Langkah Tapi Sayang Sekolah Lanjutannya Kuliah Lanjutannya Tidak ada IIN Yang Menampung Khusus Untuk MAK Sebagai Kadir Ulama Akhirnya Ya Diterima Di YIN Yang Mana YIN Seperti Itu Mahasiswanya Dari Berbagai Perguruan Yang Ada Dari Swasta Dari Negeri Dari Yang Gak Bisa Dari Yang Bisa Jadi Satu Ya Bujat Lagi Akhirnya Gak Jadi Ulama Oleh Karena Sekalagi Kami Berharap Kemudian SD Yang Ada Disini Ini Ada Lanjutannya Bapak Ibu Yang Ngormati Jadi Puasa Yang Diwajiban Oleh Allah Itu Adalah Membentuk Kita Menjadi Orang Yang Takwa Lah Apa Tak Itu Takwa Tak 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 Itu Adalah Tawaddu Jadi Kalau Orang Itu Setelah Puasa Maka Harus Menjadi Orang Yang Tawaddu Menjadi Orang Yang Rendah Diri Tidak Sombong Tidak Angkuh Tidak Takabur Tidak Merasa Besar Tidak Merasa Pinter Setelah Kita Melaksanakan Ibadah Puasa Jadi Tawadduk Rendah Diri Ibadah Tetap Dijalankan Kemudian Kemudian Yang Kedua Konaan Konaan Itu Artinya Orang Yang Menjadi Syukur Nerima Yang Pantum Dapat Reziki Disyukuri Dapat Nekmat Disyukuri Itu Namanya Orang Yang Konaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pernah Tanya Kepada Nabi Musa Hei Musa Aku Tanya Padamu Kenapa Ada Orang Profesor Doktor Jurusan Ekonomi Tapi Dia Tidak Punya Ada Disini Orang Yang Jurusan Ekonomi Tapi Dia Tidak Punya Dan Ada Orang Yang Tidak Sekolah Ekonomi Bahkan Tidak Tau Urus Tidak Tau Angka Tapi Dia Kaya Secara Logika Kalau Tidak Masuk Sekolah Dia Ekonomi Kok Malah Dia Tidak Punya Sedangkan Orang Yang Tidak Sekolah Ekonomi Tidak Profesor Tidak Doktor Dia Itu Adalah Kaya Nabi Musa Tidak Jawab Akhirnya Allah Memberitahu Musa Ingatlah Semua Yang Mengatur Rezeki Hambaku Adalah Aku Jangan Kau Membanggakan Titelmu Pangketmu Dan sebagainya Itu Tidak Menjamin Kamu Menjadi Orang Yang Kaya Tapi Semua Itu Saya Yang Mengendalikan Saya Memberi Dia Menjadi Orang Yang Kaya Dia Saya Ciptakan Bihurah Miskin Itu Saya Bukan Karena Ilmu Yang Kamu Bangga Banggakan Itu Maka Itulah Orang Yang Kona Harus Menjadi Orang Yang Teriman Yang Bantun Menjadi Orang Yang Banyak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa 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 Adalah Wira'i Wira'i Artinya Orang Yang Hati-hati Diumpamakan Oleh Umar Bin Kotob Wira'i Itu Adalah Orang Yang Berjalan Pada Waktu Malam Gelap Gulita Di Bawah Itu Banyak Duri-duri Banyak Paku-paku Mampukah Orang Yang Berjalan Malam Gelap Gulita Tidak Terinjak Paku Atau Tidak Terinjak Duri Kalau Orang Itu Mampu Tidak Kena Duri Tidak Paku Kena Paku Itulah Orang Yang Dinamakan Takwa Sekarang Banyak Bapak Sekalian Kekurang Wirainya Kepada Kita Mungkin Apa Yang Kita Makan Itu Gak Kita Seleksi Yang Penting Ada Gak Kita Seleksi Apakah Ini Diperoleh Dengan Barang Halal Atau Dengan Barang Haram Caranya Dilakukan Dengan Cara Halal Atau Haram Itu Gak Dipedulikan Yang Penting Banyak Padahal Rasulullah Muhammad S.A.W. Sudah Mengingatkan Kepada Kita Kululah Min Nabata Min Haram Fannaru Aulabi Kululah Min Setiap Daging Yang Tumbuh Pada Diri Kita Yang Itu Diperoleh Dari Barang Haram Apakah Itu Karena Hasil Dari Pencuri Hasil Dari Koropsi Hasil Milih Orang Lain Yang Gak Izin Dimakan Itu Kita Makan Dan Jadi Daging Apakah Rasulullah Fannaru Aulabi Orang Itu Pantas Dan Layak Masuk Neraka Sebagaimana Ada Cerita Di Dalam Hadis Yang Sangat Panjang Tapi Intinya Bahwa Ada Seorang Santri Pondok Ketika Pondok Dia Sering Disampaikan Oleh Kiainya Gurunya Hadis Kululah Min Nabata Min Haram Dan Biasanya Anak Pondok Itu Kalau Ke alas Umpamanya Ada Buah-buahan Milik Orang Lain Mungkin Jamroni Pernah Mencuri Jambunya Pak Anwar Mungkin Pak Taufi Juga Pernah Kelapanya Pondok Dicolongi Jadi Santri Itu Ketika Pulang Lewat Sawah Ada Jambunya Orang Lain Diambil Terimakan Kata Santri Wah Saya Ingat Hadis Dulu Maka Harus Izin Walaupun Itu Buah Jatuh Dibawanya Yang Habis Bekatnya Burung Umpamanya Ada Tetangga Yang Punya Tegal Bilang Sampian Kok Ambil Yang Dibawah Yang Sudah Jatuh Sampian Minta Itu Diberi Minta Berapapun Diberi Kata Santri Ini Berarti Orang Baik Tapi Sekali Lagi Santri Itu Walaupun Dia Ambil Dibawah Dia Bilang Kepada Yang Punya Namanya Pak Taufik Pak Taufik Saya Tadi Mengambil Jambu Pandilan Yang Jatuh Dan Saya Makan Jadi Pak Taufik Loh Kamu Santri Mengambil Barang Haram Singkat Cerita Akhirnya Santri Itu Dendah Suruh Bekerja Di Rumah Orang Yang Punya Jambu Itu Sepuluh Tahun Kata Santrinya Pak Saya Itu Mondok Gak Mau Tau Kamu Mondok Apa Sekolah Kamu Bekerja Saya Karena Santrinya Ngerti Hadis Tadi Itu Kalau Saya Tidak Mau Kerja Saya Masuk Neraka Karena Jambu Itu Sudah Menjadi Daging Yang Saya Makan Kata Sati Ya Pak Saya Siap Kerja 10 Tahun Di Bapak Setelah Sampai 10 Tahun Bilang Santrinya Kepada Pak Taufik Pak Taufik Saya Sudah 10 Tahun Kerja Di Rumah Bapak Maka Saya Ingin Kembali Lagi Kondok Karena Dulu Saya Belum Tamat Oh Enggak Saya Tambah Lagi Kamu Harus Kawin Dengan Anak Saya Santrinya Kok Berhati Mengen Jambu Sitok Hukuman 10 Tahun Kok Kawin Anak Sudah Bapak Anak Bapak Itu Cantik Apa Tidak Dapak Cantik Enggak Saya Tau Kan Sampaian Matanya Juga Cacat Kakinya Jalannya Juga Gak Karuan Rambutnya Juga Masa Allah Elak 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 Jadi Santrinya Loh Pak Kamu Kok Mentol Pak Anak Elak Kok Disul Ngapain Saya Loh Terserah Kamu Mau Tidak Santrinya Ingat Iya Kalau Saya Gak Mau Kemudian Saya Masuk Ngerakan Itu Santrinya Betul Bukan Santrinya Jambor Mungkin Akhirnya Anak Itu Siap Gih Pak Taufik Saya Siap Bekerja Sudah Saya Siap Mengawini Putri Bapak Karena Siap Kemudian Orang Tuanya Memanggil Anaknya Suruh Keluar Loh Ternyata Apa Bapak Ibu Sekalian Anak Ini Bukan Jelek Anak Mungkin Kalau Sekarang Siapa Bintang Film Yang Cantik Itu Siapa Pak Jamroni Lydia Kandu Kurang Biasanya Ibu Ibu Yang Tau Itu Nama Nama Itu Tapi Tapi Gak Seperti Idalaila Ya Adalaila Itu Jelek Sudah Jadi Saya Mas Ditator Ternyata Apa Bapak Ibu Sekalian Jadi Yang Perlu Diambil Kesimpulan Santri Ini Sangat Menjaga Keharaman Milik Yang Dimakan Itu Itu Namanya Wirai Kita Harus Hati Hati Apa Kita Makan Ini Kalau Dari Hasil Yang Haram Ini Kita Berikan Anak Kita Jangan Nyalakan Kalau Anak Kita Menjadi Anak Yang Susah Diatur Menjadi Anak Yang Nakal Karena Memang Dia Kemasukan Barang Haram Nah Itu Harus Hati Hati Jangan Sampai Apa Yang Haram Itu Diberikan Kepada Anak Anak Kita Itu Namanya Wirai Mari Kita Hati Hati Apa Yang Kita Makan Harus Barang Yang Halal Halal Tidak Cukup Toyiba Halal Itu Adalah Halal Toyiba Itu Adalah Yang Berilai Kesehatan Empat Sehat Sepuluh Sempurna Mungkin Gak Hanya Lima Sempuluh Nah Itulah Bapak Sekalian Namanya Wirai Tak Kof Waw Ya Ya Itu Adalah Yakin Yakin Dengan Islam Jadi Orang Takwa Itu Harus Yakin Dengan Agama Islam Yakin Dengan Agama Allah Pasti Benar Yakin Kepada Nabi Kita Muhammad S.A.W. Sebagai Orang Yang Harus Kita Ikuti Kita Contoh Perilakunya Itulah Yang Disebut Dengan Takwa Maka Sarat Takwa Seperti Yang Diterangkan Oleh Allah Al-Quran Dan Setelah Itulah Diri-Diri Orang Yang Bertakwa Apalagi Kita Sekarang Ini Sedang Mekan Berta Puasa Dan Selesai Insya Menjadi Orang Yang Takwa Dan Di tempat Inilah Kita Berada Di tempat Takwa Karena Masjidnya Adalah Masjid Apatwa Ini Kita Harus Ingat Masuk Masjid Saya Harus Menjadi Orang Yang Takwa Mudah-mudahan Kegiatan Semacam Ini Nanti Selalu Di Takwa Takwa Itu Di Masjid Takwa Di Musolat Takwa Di Madrasah Takwa Maka Hadis Tadi Ittakillah Takwalah Kamu Kepada Allah Dimana Kamu Berada Menjadi Pedagang Pendagang Yang Takwa Menjadi Pegawai Pegawai Yang Takwa Menjadi Karyawan Karyawan Takwa Menjadi Struktur Muhammad Dia Struktur Yang Takwa Bahkan Allah Mengatakan Inna Akurmakum Indallahi Akakum Orang Yang Paling Mulia Di Adepan Allah Bukan Karena Jabatannya Bukan Karena Kekuasaannya Tapi Apa Takwa Itulah Yang Menjadi Nilai Orang Yang Mulia Di Orang Takwa Itu Siapapun Orang Yang Takwa Allah Akan Memberikan Jalan Keluar Terhadap Problem Masalah Yang Kita Hadapi Kita Enggak Lepas Dari Problem Kita Enggak Lepas Dari Masalah Problem Rumah Tangga Problem Masyarakat Problem Negara Ini Bisa Dipecahkan Jalan Keluarnya Bagi Orang Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Janji Allah Bagi Orang Yang Takwa Itu Akan Mendapatkan Rezeki Dari Allah Yang Tidak Pernah Dinyana Mungkin Dulu Ada Orang Yang Punya Hutang Sudah Lupa Dibayar Hutangnya Mungkin Bapak Bapak Jalan-Jalan Ada Orang Yang Baik Diberi Uang Kami Atau Saya Tidak Menjadi Orang Yang Takwa Saya Tidak Mengaku Diri Takwa Ketika Saya Di Mekah Ada Orang Yang Memberi Uang Kepada Saya Apakah Ini Takwa Gak Tau Tak Pikirkan Gak Tau Saya Harap Harap Kono Ngemai Duit Insya Allah Sepertiku Waya Rukuhu Min Khaisu Layak Tasi Dalam Adalah yang lain Wa May Yartakillah Yajallahu Min Amri Yusra Segala Kesulitan Kesulitan Yang Kita Hadapi Itu Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disamping Disamping Itu Ada Ayat Ada Bapak Bapak Ini Yang Menjadi Pengusaha Semuanya Pengusaha Gak Alhamdulillah Ada Ayat Yang Berbunyi Begini Ada Bufastor Yang Mengatakan Kalau Usaha Bapak Itu Ingin Berhasil Lakukan Satu Yat Lunal Kitab Membaca Al-Quran Kira-kira Bapak Ibu Setelah Lepas Dari Romantun Sudah Dapat Berapa Jus Membaca Al-Quran Atau Bahkan Sudah Gak Pernah Dibaca Lagi Saya Yakin Sudah Lupa Seolah Di Romantun Itu Harus Target Sekian Kali Setelah Habis Romantun Dilirik Saja Tidak Apalagi Dipegang Padahal Itu Yat Lunal Kitab Usaha Apapun Yang Kita Ingin Berhasil Koran Harus Selalu Kita Baca Tapi Sayang Kemarin Saya mendengarkan Cerama Seorang Yang Mengatakan Katanya Orang Tua Sekarang Ini Anaknya Dipaksa Mengapal Al-Quran Ditarget Sekian Cus Umur Sekian Harus Hatam Al-Quran Tapi Anak Itu Enggak Tahu Artinya Gak Usah Orang Tua Seperti Itu Memaksakan Anaknya Untuk Apal Al-Quran Hati Sayang Ini Orang Senteng Gila Masa Ada Orang Tua Menginginkan Anaknya Hatam Al-Quran Apal Al-Quran Kok Enggak Diperbolehkan Alasannya Karena Dia Hanya Apal Enggak Tahu Isinya Iya Betul Anak Kecil Gak Tahu Isinya Tapi Apal Satu Mordial Sedikit Dibaca Diafal Nanti Dimaknai Kemudian Diamalkan Itu Masih Proses Gak Mungkin Anak Kecil Itu Akan Memahami Isinya Kita Akui Saja Termasuk Kelemahan Kita Adalah Di Al-Quran Coba Bisa Dites Ini Bapak 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 Bidm Itu Suruh Baca Quran Sudah Betulkah Baca Korannya Bapak Bapak BCM PCA Dites Baca Korannya Sudah Betul Apa Tidak Benar Apa Tidak Baca Al-Qurannya Dites Orang-Tidak Orang-Tidak Banyak Tidak Tidak Seperti Baca Baca Yang Baca Tidak Baca Baca Itu saja Pernah menjadi ketua BDM Pernah menjadi suara Perolehan ketiga Pernah suara ke enam Tapi masih tetap di BDM Jadi Al-Quran itu penting Ya lunak kita Wa'akomus sholat Mendirikan sholat Mengerjakan sholat Melaksanakan sholat Saya yakin kita semua ketika bulan Ramadhan betul-betul Memanfaatkan waktu untuk Menjaga sholat kita Tidak hanya sholat wajib Yang kita lakukan ketika Ramadan Tapi sholat takhiyat al-masyid Dilakukan, duha dilakukan Tarawe dilakukan Bahkan sampai Kurang rokatnya ditambah sholat Tahajud Sekarang setelah Ramadan Bisakah masih Kita istiqomah untuk mempertahankan Itu semua Saya yakin hanya wajibnya saja Yang masih dijaga Kalaupun ada Itu sholat perwatip Tapi ketika dipermantan Betul-betul Kita itu Ingin mendapatkan Pahala yang sangat banyak Semua sholat dilakukan Dan diamalkan Kemudian yang ketiga Syarat orang yang ingin Berhasil usahanya Wa'amfikumimmarjagnahum sirraw alanya Yaitu orang yang Menginfakkan Harkanya Baik secara Terang tangan Atau Secara Sembunyi-sembunyi Kita Dipuasa Masya Allah Loman banget Memberikan Bukah Setiap hari Memberikan Saur jam Setiap hari Tapi setelah Romantan selesai Apakah Masih kita Pertahankan Amalan yang baik itu Seperti di bulan Romantan Ya itulah Bapak sekalian Jadi Wa'amfikumimmarjagnahum sirraw alanya Jadi Orang yang Kepengen hasil usahanya Yat lunal kitab Wa'akomus sholah Wa'amfikum Berinfak Itulah Yarduna tijar Otan lan tabur Bagi orang-orang Yang ingin Tidak merugi Dalam Usahanya Jadi Orang takwa itu Sangat Dihormati oleh Allah Orang yang Takwa kepada Allah Kesulitan-kesulitan Yang kita hadapi Dimudahkan oleh Allah Dan harga Ayat lagi Siapa orang yang Bertakwa itu Kata Allah Akan dihapus Seluruh Dosa-dosanya Dan Kesalahan-kesalahannya Dan diberi oleh Allah Pahala yang Sangat besar Itulah Bapak-Ibu Yang ingin Hormati Bagi orang yang Takwa Janji Allah Allah Memuliakan Hambanya Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian Karena kita Sudah habis puasa Dan kita Yakin bahwa Kita Selama Ramadan itu Sebagaimana Tujuan Allah Memerintahkan Hambanya Untuk berpuasa Supaya menjadilah Alat yang takun Berarti kita semua Menjadi orang Yang bersih Tidak mempunyai dosa Dan kesalahan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah dimaafkan semua Dosa kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tinggal sekarang Karena Hablu minallah Sudah dimaafkan Tinggal Hablu minannas Harus juga Dimaafkan Sesama Saudara kita Barangkali ada Dosa diantara kita Ada kesalahan kita Maka Kita pun harus Minta maaf Dan harus saling Memaafkan Kita berjabat Tanganlah Untuk menghilangkan Dosa-dosa kita Kita saling Memaafkan Tidak Hablu minallah Sudah Tidak ada dosa Hablu minannas Pun kita harus Bersih Dari dosa-dosa Dan kesalahan Kepada Sesama Saudara-saudara kita Maka termasuk Salatullahim ini adalah Ingin menghapuskan Dosa-dosa Diantara kita Yang tabang Sesama tabangnya Juga Mesti ada dosa Yang tabang Dengan nanting Yang nanting Dengan nanting Atau dengan amal usaha Ini adalah Ada dosa-dosa Maka harus kita Hilangkan semua Pada pagi Hari ini Itulah Bapak Ibu Sekalian Yang kami hormati Hikmah Daripada Silatullahim Disamping Untuk menguatkan Persaudaraan kita Saling Memaafkan Diantara kita Saling Menghormati Diantara kita Itu Diantaranya adalah Hikmah Daripada Silatullahim Diantara Khususnya warga Muhammadiyah Di Manyar ini Saya kira Sedikit ini Yang bisa kami Sampaikan Semoga Kita semua Menjadi orang Yang bertakwa Kepada Allah Semoga Kita menjadi orang Yang Selalu Menjalankan Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Menenggalkan Apa yang Dilarang Oleh Allah Dan Mudah-mudian Kita semua Ini Menjadi Orang Yang Terbaik Orang Yang Terbaik Yang bisa Memberikan Akses Memberikan Manfaat Pada Orang-orang Yang lain Maka Bapak Ibu Yang dipercaya Untuk menjadi Sentuk Tuhan Jangan Seperti Saya Sampaikan Manuk Geladik Cucu Ebiru Bari Lantik Tinggal Buru Jadilah Manuk Geladik Cucu Ebang Bari Lantik Mari Kita Berjuang Nasrum Minallah Wabak Bum Wabak Bum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Bipira Wah Ini Banyak Orang-orang Yang Pinter Kenapa Baru Saya Ya Mungkin Dari Orang Jawa Ini Orang Kaji Berumrah Itu Dari Ini Ya Sekarang Bapak Ganti Tambah Bapak Bapak Alhamdulillah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati